Nah, Bolang punya tips nih untuk menghilangkan bau amis kepah yang akan dimasak. Caranya gampang kok. Cuci terlebih dahulu kepah sampai bersih. Karena salah satu penyebab amis dari pencucian yang tidak bersih, lumpur, dan sisa air payau yang menempel di kulit gerang menyebabkan aroma tidak sedap. Cuci terus ya Zaki sampai bersih. Setelah dicuci, pisahkan kepah dengan cangkangnya. Caranya cungkil dengan menggunakan pisau sampai terbuka. Gampang kan? Iya, walaupun mudah tapi tetap harus berhati-hati ya kalau memakai pisau. Kepah yang masih segar akan lebih susah terbuka dibanding dengan kepah yang sudah tidak segar atau mati. Tuh, besar-besar kan isi kepahnya? Jangan lupa setelah terbuka, cuci lagi daging kepahnya. Ini beberapa bahan alami yang bisa menghilangkan bau amis. Jahe dan jeruk nipis. Memarkan jahe dan potong jeruk nipisnya. Oh iya, daging atau ikan harus segera dimasak ya kalau sudah diberi jeruk nipis dan jahe. Supaya rasa khas dagingnya tidak berubah. Kemudian masukkan kepahnya ke air hangat, masukkan jahe dan jeruk nipisnya. Proses ini hanya untuk memanaskan. Jadi tidak perlu waktu lama memasaknya. Langsung saja kita angkat. Cukup ambil daging kepahnya saja ya. Karena semua amis dan aroma tidak sedap sudah tertinggal di airnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.